Maka kalau kita lihat pada peradaban orang-orang muda yang mereka sukses Bedanya dengan orang-orang muda yang mereka tidak sukses, gampang banget Orang-orang muda yang sukses tahu apa yang mau mereka ambil, apa yang mau mereka raih, itu tahu jelas Muhammad Al-Fati dari umur 8 tahun sudah tahu persis bahwa dia pengen membebaskan kota Konstantinopel Maka dia punya resources, dia punya uang, dia punya waktu, dia punya apapun, maka dia akan pusatkan ke sana Dia bisa aja dia main game, dia bisa aja untuk santai-santai Tapi dia tahu kalau dia santai tidak ada hubungannya dengan pembebaskan kota Konstantinopel Maka dia coba cari aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan dia pada pembebasan kota Konstantinopel